Kita bisa mengolah rosok sehingga itu jernih apabila kita tahu proses pikiran kita. Kita tahu bagaimana menjernihkan persepsi. Kita tahu bagaimana menjernihkan emosi. Kita tahu bagaimana menjernihkan cara pandang. Bagaimana kita melepaskan diri dari dugaan-dugaan. Ini yang mempengaruhi rosok Anda itu jernih atau tidak. Rosok sejati, sejati ning rosok, ini bagi saya menjadi istilah yang blunder sehingga banyak dimanfaatkan oleh Oknum untuk menawarkan kepada Anda pembangkitan rosok sejati, penemuan rosok sejati atau ditemukan dengan rosok sejati Anda. Tentu dengan mengeluarkan sejumlah biaya. Nah, konsentrasi. Konsentrasi ini macamnya banyak. Melihat lilin, kemudian orang mengatakan menyadari aliran nafas. Bagi saya bukan menyadari, itu konsentrasi. Karena ketika titik fokus kita diarahkan kepada satu hal, bisa cahaya, bisa nafas, bisa pikiran, kita akan fokus. Nah, ketika kita akan fokus dengan teknik konsentrasi apapun juga, Anda tidak akan menemukan tentang rosok sejati. Anda tidak akan menemukan tentang rosok. Mengapa tidak menemukan tentang rosok? Baik. Di video pertama juga saya menanyakan kepada Anda, apabila kita tidak mempunyai data dari luar, pikiran kita itu tidak dimasuki data, tidak adanya data dari luar, apakah rosok itu akan muncul? Misal, ada rosok bahagia, ada rosok sedih, ada rosok cinta, ada rosok tentang sesuatu yang kemudian Anda rasakan dengan sangat. Nah, rosok itu muncul dari mana? Kalau tidak ada data, apakah bisa muncul tiba-tiba? Mungkin sebagian besar dari Anda mengatakan tiba-tiba, karena Anda punya pengalaman, tidak memikirkan apapun juga, sedang duduk-duduk diam, kemudian tiba-tiba muncul rosok sedih, yang kemudian Anda gambarkan itu sebagai visi tentang bencana yang akan datang. pertanyaan saya, apakah Anda yakin bahwa memori-memori bawah sadar Anda, yang sudah tidak Anda pikirkan lagi, saat itu sedang bergerak, saat itu sedang mendominasi Anda, sehingga Anda tidak sadar bahwa itu adalah data. Oke, sekarang. Kita menerima data dari panca indera. Kita melihat, kita mendengar, kita mencium, kita mengecap, dan juga kita meraba. Ini adalah data. Mungkin kita melihat sesuatu yang tidak kita sadari. Anda tidak sadar pernah melihat apa, tapi itu terekam. Anda tidak sadar mendengar apa, tapi itu terekam. Anda tidak sadar pernah mencium aroma yang seperti apa, tapi itu terekam. Anda tidak sadar pernah meraba, bagian-bagian yang mungkin Anda pertanyakan, dan itu terekam, Anda tidak sadar. Dan itu jadi memori. Nah, itu data. Kalau Anda merasakan kebahagiaan, siapa yang mengirim data, sehingga Anda mengevaluasi, dan bisa menyatakan dalam rosoh Anda bahwa itu bahagia. Ketika Anda merasakan rosoh cinta, siapa yang mengirim data kepada Anda, sehingga Anda timbul rosoh cinta itu. Oke, pelan-pelan. Tadi saya katakan bahwa kita menerima data. Setiap kali kita melihat dengan panca indera kita, kita mencium, kita mendengar, kita mengecap, kita meraba, ini adalah data. Dan data ini bisa berupa apapun juga yang akan menghasilkan sebuah persepsi, cara pandang kita terhadap semua hal yang entah itu kita lihat, entah itu kita dengar, entah itu kita cium, entah itu kita kecap, entah itu kita rabat. Kita punya persepsi. Nah, kemudian semua data yang kita, tadi yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita kecap, kita rabat, semua data itu kemudian diproses oleh otak. Oke, kita mengatakan diproses oleh pikiran. Karena pikiran akan menganalisa, pikiran akan mengidentifikasi, pikiran akan membandingkan, dan pikiran akan membuat keputusan. Ada empat sifat alami pikiran. Semua data, semua data yang diterima oleh panca indera itu akan dianalisa, akan diidentifikasi, akan dibandingkan, kemudian akan diambil keputusan. Nah, ini akan menjadi persepsi. setelah data itu dievaluasi, setelah data itu diambil kesimpulan oleh pikiran, maka kemudian pikiran melanjutkan prosesnya lagi, bagaimana kita menerima atau menyikapi data tersebut. Nah, ada tiga bagian dari otak yang berperan penting terhadap proses data, evaluasi kemudian bagaimana cara mengambil keputusannya. yang pertama adalah amigdala, yang kedua adalah hipotalamus, yang ketiga adalah kortex prefrontal. Nah, ketiga ini Anda bisa cari gogling sendiri artinya apa, kemudian dia bertugas sebagai apa. Nah, tetapi secara singkat, bila data itu sudah diproses di dalam pikiran kita, maka kemudian amigdala itu berperan untuk mengambil keputusan secara emosi. Nah, di sini kita tahu bahwa perasaan, rasa, dan emosi ini berbeda, walaupun saling berkaitan. Rasa, perasaannya, dan emosi ini berbeda. Sekali lagi, walaupun itu berkaitan. Rasa atau perasaan itu pengalaman subjektif. Oke, sekali lagi, kalau saya mengatakan pengalaman subjektif, bukan berarti saya menolak pengalaman subjektif dan hanya menuntut pengalaman objektif. Tidak. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa rasa, pengalaman rasa, pengalaman batin itu adalah subjektif. Nah, rasa atau perasaan ini adalah pengalaman subjektif. Pengalaman subjektif, ya. Emosi, ini adalah respon. Emosi adalah respon, ya. Respon fisiologis. Terhadap sinyal atau data-data. Rasa itu bisa dipengaruhi emosi. Ya, karena emosi adalah respon fisiologis terhadap data. Misal, ada orang marah di depan saya. Kemudian yang pertama terjadi adalah emosi, karena itu adalah respon fisiologis. Orang marah, saya bisa saja marah. Nah, emosi saya, emosi marah saya, itu bisa menimbulkan rasa kemarahan. Oke, jadi rasa atau rosso itu bisa ditimbulkan oleh emosi. Salah satunya. bisa ditimbulkan oleh persepsi. Oke, emosi, persepsi, cara pandang, kemudian respon fisiologis kita. Anda timbul rasa sesuatu yang mungkin Anda sebut sebagai kebahagiaan. Kemarahan, kesedihan. Nah, ini merupakan pengalaman subyektif dari emosi marah, dari emosi bahagia, dari emosi sedih. Nah, kemudian itu menjadi pengalaman, emosi tadi menjadi pengalaman subyektif. Nah, tadi adalah amigdala yang bertanggung jawab untuk merespon secara emosi. Melahirkan emosi dari data, kemudian amigdala itu merespon, menimbulkan emosi. Emosi, kemudian menjadi pengalaman subyektif yang disebut rasa tadi. Nah, kalau hipotalamus, hipotalamus ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan keringat. Oh, bisa keringat dingin. Kemudian bertanggung jawab untuk mengontrol detak jantung. Detak jantung Anda semakin kencang pada saat Anda takut. Kemudian ada rasa yang merinding, kalau Anda mengatakan bulu kudukku merinding. Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa bulu kuduk merinding itu disebabkan oleh hantu, jin, atau makhluk gaib yang ada di sekitar Anda. Padahal itu adalah peran hipotalamus. Mengontrol detak jantung ketika Anda punya data, direspon, kemudian Anda mempunyai keputusan, nah keputusan Anda ini kan banyak. Takut, cemas, khawatir. Nah, ini dikontrol oleh hipotalamus. Dia akan merespon detak jantung Anda akan menjadi pelan atau cepat. Dia akan merespon Anda mengeluarkan keringat sebanyak apa, dingin atau tidak, bulu kuduk merinding atau tidak. Itu adalah hipotalamus. Bukan peran makhluk gaib. Bukan peran jin, bukan peran setan, bukan peran apraketet yang lain. Kemudian, kortex prefrontal ini bertanggung jawab untuk respon fisiologis. Apakah Anda lari, bergerak, memegang dada, memegang kepala, itu adalah respon ya. Nah, kembali lagi, kalau tidak ada data dari luar, apakah rosok ini bisa timbul? Baik, kita ulangi prosesnya. Ada data dari luar. Data itu bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita cium, bisa kita kecap, atau bisa kita rabah. Data itu bisa saja merupakan memori yang sudah Anda lupakan. Jadi, kadangkala Anda mengatakan bahwa saya tidak memikirkan sesuatu. Saya tidak sedang berpikir ke arah sana. Tetapi, kenapa rosok saya timbul? Karena, memori Anda. mungkin Anda lupa bahwa Anda punya data itu. Oke, setelah data itu masuk, maka kemudian Anda mengolah, mengidentifikasi, menganalisa, membandingkan, dan memutuskan. Ketika sudah sampai pada proses memutuskan, data Anda itu dibutuskan, maka Anda mengalami pengiriman data dari hasil itu yang menjadi respon. Nah, respon itu kemudian dilakukan oleh tiga bagian. Ada amigdala, ada hipotalamus, dan ada kortex prefrontal. Data itu mungkin saja melahirkan emosi. Salah satu emosi, lalu menjadi pengalaman subjektif, menjadi rosok. Data itu mungkin mengeluarkan keringat tersendiri. Bulu kuduk merinding. Anda berdebar lebih kencang, tiba-tiba misal. Kayak itu hipotalamus ya. Nah, data ini dari jantung berdebar lebih kencang, keringat dingin keluar, bulu kuduk merinding, ini juga bisa menjadi pengalaman subjektif. Itu yang disebut rasa. atau kemudian perubahan fisiologis Anda. Itu juga bisa menjadi pengalaman subjektif yang disebut pengalaman batin atau rasa tadi. Nah, sekarang saya tanya lagi, bila kita tidak punya data, apakah rosok itu bisa lahir? Apakah rosok itu adalah institusi sendiri di luar pikiran? apakah rosok itu merupakan suara kebenaran? Jadi, sahabat semuanya, kalau Anda menonton sampai video terakhir, Anda akan paham. bagaimana caranya kita mengolah rosok? Saya tidak mengatakan rosok itu tidak ada ya. Saya tidak mengatakan bahwa rosok sejati itu tidak ada. Tapi, bagaimana cara kita mengolah rosok? kita bisa mengolah rosok sehingga itu jernih apabila kita tahu proses pikiran kita. Kita tahu bagaimana menjernihkan persepsi. Kita tahu bagaimana menjernihkan emosi. Kita tahu bagaimana menjernihkan cara pandang. Bagaimana kita melepaskan diri dari dugaan-dugaan. Loh, ini yang mempengaruhi rosok Anda itu jernih atau tidak. Nah, rosok yang jernih itulah yang disebut atau yang dinamai sebagai rosok sejati. Jadi, bagi Anda yang melihat video ini sampai akhir, rosok itu ada enggak? Rosok sejati itu ada tidak? Apakah saya mengatakan bahwa rosok sejati itu tidak ada? Apakah saya mengatakan bahwa rosok itu tidak ada? Enggak, bukan? Saya mengajak Anda untuk memahami ini supaya Anda tidak tertipu, tidak ditipu oleh oknum-oknum yang bisa mengatakan bisa membangkitkan rosok Anda. Yang mengatakan bisa menginisiasi rosok Anda lahir. Loh, tidak ada orang yang bisa membangkitkan rosok Anda. Enggak ada, karena itu adalah pengalaman subyektif. Itu adalah pengalaman subyektif yang bisa mengolah rosok Anda itu adalah diri Anda sendiri dengan apa? Dengan cara mengetahui cara kerja pikiran. Karena rosok ini adalah pengalaman subyektif yang lahir karena data-data yang diolah oleh pikiran. Sekali lagi, bila Anda ingin tahu tentang rosok, berlatih untuk membersihkan persepsi, berlatih untuk membersihkan emosi atau menjernihkan persepsi, menjernihkan emosi, menjernihkan dugaan, menjernihkan judgment, menjernihkan identifikasi, menjernihkan analisa, menjernihkan dari membanding-bandingkan sehingga Anda mempunyai kualitas rosok yang jernih. Nah, kualitas rosok yang jernih itulah bagi saya, saya akan sebut sebagai rosok sejati. Sahabat batra, mudah-mudahan ini bisa melanjutkan dari rosok sejati yang pertama. Kalau masih banyak pertanyaan di komen video ini, saya akan lanjutkan untuk membuat video selanjutnya di mana bagian-bagian yang kurang jelas atau bagi Anda bagian-bagian yang tidak jelas. Oke, pertanyaan saya terakhir karena pertanyaan ini akan saya ulang-ulang. Apakah rosok sejati itu tidak ada? Kedua, apakah rosok itu adalah institusi yang berdiri sendiri di luar pikiran? Ketiga, apakah pengalaman subyektif itu tidak penting? Pengalaman rosok, pengalaman batin, pengalaman subyektif itu tidak penting? Apakah yang penting adalah pengalaman objektif? Mudah-mudahan kita semuanya bisa melihat segala sesuatu dengan jernih dan tidak mengambil keputusan di awal, menjudgment di awal, menuduh di awal. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu cerdas untuk terus belajar terhadap apapun juga. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Jongring Salam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.